Nasib berbeda dialami 30 orang warga asal kelurahan Saoka, distrik Sorong Barat. Mobil yang ditumpangi nyaris terbakar, dalam perjalanan pulang usai menerima sertifikat tanah gratis dari Presiden Jokowi. Panik akibat kepulan asap yang kian menebal, warga pun pecahkan kaca kendaraan untuk selamatkan diri. Kejadian ini sempat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menyebabkan kemacetan panjang. Dalam kunjungannya ke Sorong, selain bagikan sertifikat tanah gratis, Presiden juga sempatkan diri untuk belusukan ke sejumlah lokasi dan membagikan buku serta kaos kepada warga masyarakat. Didampingi Ibu Negara, Presiden kemudian bertolak ke Nabire dalam rangka peresmian pembangkit listrik tenaga mesin gas dengan menggunakan pesawat CN295. Chris Tony Lievna melaporkan untuk NET.